Profil Wendy Cagur lengkap dengan perjalanan kariernya Wendy Cagur merupakan komedian terkenal Tanah Air yang sudah memintangi berbagai acara di televisi Wendy Cagur mulai menghibur pemirsa Tanah Air sejak tahun 2001 Ia mulai dikenal saat bergabung ke grup Lawak Cagur menggantikan Bendu Saat ini Wendy bisa dikatakan sebagai public figure yang sukses dengan harta yang berlimpah Tak hanya sibuk Di dunia hiburan, Wendy juga memiliki keahlian membuat gravity Bahkan hasil karyanya sudah ada di beberapa kantor dan hunian rekan sesama artis Dapat dikatakan bahwa ia juga merupakan seniman gravity Buat kalian yang penasaran dengan sosok Wendy Cagur Berikut profil dan biodata lengkap dengan agama, umur, dan perjalanan kariernya Wendy Armoko, dikenal sebagai Wendy Cagur adalah pemeran, presenter dan pelawak Indonesia Lahir pada tanggal 8 Mei 1979 di Jakarta dari pasangan Selamet dan Mona Lisa Ia tergabung dalam grup Lawak Cagur bersama Denny Cagur dan Narji, menggantikan posisi Bedu yang keluar pada waktu itu Wendy yang juga merupakan lulusan Universitas Negeri Jakarta seperti personel Cagur lainnya Merupakan satu-satunya personel yang pada waktu itu berada di jurusan seni Rupa, sedangkan Narji dan Denny berada di jurusan ekonomi, kemudian Bedu berada di jurusan teknik sipil Cagur adalah singkatan dari calon guru bersama Denny Cagur dan Narji Cagur Nama grup Cagur terinspirasi dari cita-cita mereka semua yang ingin menjadi guru Wendy juga merupakan personel dari Klub Motor Selebritis Indonesia, The Prediksi bersama dengan Andre Taulani, Vincent Trompies, Surya Insomnia, Desta, Tora Sudiro, Ronald Surapraja, Stevie Morley-Aidem, Ananda Omesh, Imam Darto, Gading Martin, Ferry Mariadi dan Soleh Solihon Perjalanan karier Nama Wendy Cagur sudah tidak asing lagi bagi para penikmat industri televisi di tanah air Wajahnya kerap muncul di beberapa program acara televisi Selain sebagai komedian, Wendy juga pernah menjadi presenter di acara talk show Ia juga pernah membintangi sejumlah iklan dari brand ternama Wendy mulai dikenal sejak ia bergabung bersama grup lawak, Cagur yang beranggotakan Denny Cagur dan Narji Cagur Karier Wendy untuk masuk grup lawak Cagur juga tidak terbilang mudah Dia masuk menggantikan Bedu pada 2002 silam Sebelumnya, Bedu juga masuk menggantikan salah satu pendiri Cagur, yaitu Sabto Seperti yang diketahui bahwa Cagur adalah bentukan dari Denny, Narji, dan Sabto Cagur dibentuk atas dasar alma mater yang sama yaitu UNJ, Universitas Negeri Jakarta Menurut mereka, Cagur adalah calon guru, namun ada juga yang mengartikan sebagai canda gurau Pada awalnya, Wendy adalah seorang kru terdekat dari grup tersebut Ia berperan sebagai kru yang bertugas untuk menyiapkan properti lawak seluruh anggota grup Perjalanan Kariernya mulai naik saat grup Cagur dilirik oleh penikmat lawak di Indonesia Sejak saat itu, nama Wendy pun semakin dikenal luas hingga saat ini Di tahun 2021, kariernya semakin populer berkat acara komedi lapor Pak Yangtai yang ditrans 7 Program ini mengusung latar di kantor polisi, ia berperan sebagai penyidik Kemisterinya bersama Kiki Saputri pun sukses mencuri perhatian dan membuat Keduanya sering digoda anggota lain di acara tersebut Wendy juga dikenal sebagai seorang pria yang gemar otomotif, dia tergabung dalam geng motor prediksi Pria penyuka dangdut dan metal ini juga memiliki hobi menggambar dan mural Sebagai komedian yang terkenal dan memiliki banyak kreasi, Wendy semakin dikenal publik Berkatulahnya membuat parodi potes Deddy Corbuzier yang bernama Degdegziar Pada kanal YouTube miliknya Kehidupan Pribadi Pada 18 April 2010, Wendy mempersunting Ayu Natasha, 13 Januari 1989, yang saat itu berusia 20 tahun sebagai istrinya Resepsinya dilaksanakan di Masjid Bani Umar di Bilangan Bintaro, Tangerang Sekarang Wendy telah dikaruniai tiga anak Audie Eoriza Satifa yang lahir pada 23 Juli 2011 Aditya Manil Karakauki yang lahir pada 9 Desember 2012 Dan Aiko Phoenix Dutch Delivera yang lahir pada 3 Juli 2021 Kasus Pada 29 Juli 2009, Wendy dilaporkan ke polisi atas laporan perbuatan tidak menyenangkan oleh Deden Suhendar Peristiwa tersebut terjadi pada saat Wendy memasukkan pintung rokok ke baju Deden di Taman Tebet Demikian ulasan seputar profil Wendy Cagur, lengkap dengan perjalanan kariernya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe